Bab 256 Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang, ada apa? Tanya Xiao Yu Wanshan. Deng Mining berkata dengan wajah masam, tidak peduli siapa yang membunuh keluarga Huang Fu, dibalik layar mereka adalah Raja Naga. Jika Raja Naga tahu tentang ini, itu akan menjadi masalah besar. Nyonya, itu bukan urusan kita. Seorang generasi muda dari keluarga Xiao berkata, lagi pula, itu bukan keluarga Xiao kita. Bahkan jika Raja Naga ingin membalas dendam, itu bukan urusan keluarga Xiao kita. Apakah otak babi? Deng Min berteriak dengan marah, itu karena kita tidak tahu siapa yang melakukannya, jadi keluarga Xiao kita akan hancur. Pikirkanlah, jika Raja Naga diselidiki, siapa yang akan muncul pertama kali? Pasti keluarga Xiao, semua orang tiba-tiba berkeringat dingin. Energi Raja Naga berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi keluarga Huang Fu. Jika keluarga Huang Fu datang untuk mencari kesalahan, keluarga Xiao masih bisa bertarung sampai mati. Secara teoritis, masih ada setidaknya 5 persen harapan. Namun, jika Raja Naga ingin mengurusnya, keluarga Xiao akan seperti semut dan tidak akan melawan sama sekali. Pergi dan kemasi barang bawaanku, perhiasan, dan sebagainya. Deng Min memberi perintah kepada yang lain, dan dia juga mulai dengan cepat mengobrak abrik kotak dan lemari untuk membersihkannya. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yuan Shan bertanya dengan suara yang dalam. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku harus kembali ke rumah ibuku dulu. Xiao Yuan Shan, kita tidak punya hubungan apa-apa. Kita berhenti di sini. Bagaimanapun, kita tidak punya sertifikat. Kita akan menempuh jalan kita sendiri di masa depan. Jangan bilang aku dari keluarga Xiao-mu. Deng Min memasukkan benda-benda berharga ke dalam kotak dan berkata dengan santai. Deng Min, apakah kamu masih manusia? Seorang generasi muda dari keluarga Xiao berkata dengan marah. Apa yang telah kami lakukan padamu di keluarga Xiao selama ini? Sekarang keluarga Xiao dalam masalah, dan kamu bahkan ingin pergi. Apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Deng Min menjerit, jangan bicara omong kosong seperti itu. Di awal krisis keuangan, jika keluarga ibuku tidak meminjamkan uang kepadamu untuk omset, keluarga Xiao-mu pasti sudah menghilang. Setelah itu, dia mengemasi barang bawaannya dan bergegas keluar sambil membawa tas troli. Kalian berhenti. Keluarga Xiao baru saja akan berhenti, tetapi Xiao Yuan Shan mengangkat tangannya dan menghentikan mereka, biarkan saja dia pergi. Tuan, tetapi wanita itu memegang setengah dari saham industri keluarga Xiao kita. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus mengeluarkan sahamnya terlebih dahulu. Kata seseorang, baiklah, biarkan dia pergi. Jangan sebutkan itu lagi. Xiao Yuan Shan menghela nafas panjang, bukan karena kemurahan hatinya, tetapi karena dia tahu bahwa dengan melihat keadaan keluarga Xiao, dia sama sekali tidak bisa menerima Deng Nin. Deng Nin berasal dari bursa saham Shanghai dan berasal dari keluarga besar di sana. Apalagi sekarang, bahkan ketika keluarga Xiao berada di puncak kejayaannya, mustahil untuk bersaing dengan keluarga di belakang Deng Nin. Dan sekarang dia tidak peduli dengan saham dan hal-hal lainnya, tetapi mengkhawatirkan kehidupan ratusan orang di keluarga Xiao. Tuan, mengapa kita tidak melarikan diri dan pergi sekarang? Keluarga Xiao bersikap manusiawi. Melarikan diri, kemana? Xiao Yuan Shan berkata dengan senyum masam, jika Raja Naga benar-benar ingin berurusan dengan kita, apakah menurutmu kita bisa lolos dari telapak tangannya? Semua orang terdiam. Kata-kata Xiao Yuan Shan membuat mereka kehilangan kesempatan terakhir. Memang, dengan energi Raja Naga, jika Anda benar-benar ingin berurusan dengan mereka, selama mereka tidak dapat melarikan diri dari planet ini, itu mudah bagi orang-orang seperti Raja Naga. Laporkan kepada pemilik, itu tidak baik. Pada saat ini, seorang pria tersandung dan panik. Keluarga He dan keluarga Su datang dengan pengawal mereka dan mengatakan mereka ingin membunuh keluarga Xiao kita. Keluarga apa? Keluarga Su. Seorang pekerja sosial berkata, kami keluarga Xiao dan kedua keluarga mereka tidak pernah punya dendam, dan hubungan kami sangat baik. Mengapa mereka ingin membunuh kami? Empat keluarga di Jiangnan, Xiao, He, Su, dan Huangfu. Meskipun keluarga Xiao baru-baru ini bertengkar hebat dengan keluarga Huangfu, mereka selalu punya hubungan baik dengan dua keluarga lainnya, jadi dua keluarga lainnya tiba-tiba membawa orang ke pintu untuk membunuh saat ini. Mereka tidak tahu alasannya, karena kepentingan, Xiao Yuan Shan menghela napas panjang, keluarga Huangfu hancur. Semua orang mengira itu keluarga Xiao kami. Mereka juga tahu bahwa di balik pambung rumah Huangfu adalah Raja Naga, jadi sebelum Raja Naga mulai bertarung, mereka memimpin dengan datang ke pintu untuk dua tujuan. Satu adalah untuk membuat posisi yang jelas dan memberitahu Raja Naga bahwa kedua keluarga mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami. Yang kedua adalah untuk menjilat Raja Naga dan menyanjung Raja Naga. Cucu-cucu ini, salah satu generasi muda keluarga Xiao memukul meja dengan tinjunya yang keras, tuan, lawan mereka. Xiao Yuan Shan memejamkan matanya dengan sakit, aku harus melakukan ini. Aku tidak takut mati, tetapi keluarga Xiao telah bertahan selama ratusan tahun. Tampaknya itu akan jatuh ke tanganku. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga Xiao saat itu? Keluarga Xiao telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang di masa lalu. Hanya ada cangkang kosong yang tersisa. Sekarang dihadapkan dengan penindasan dan pembunuhan bersama keluarga He dan keluarga Su, mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Keluarga Xiao di Jiangnan, yang telah bertahan selama ratusan tahun, mungkin akan hancur total hari ini. Anak-anak Xiao mendengarkan perintah. Xiao Yuan Shan berkata dengan keras, semua keluarga Xiao, pria dan wanita, tua dan muda, bergabunglah denganku untuk menghadapi musuh. Hari ini, aku, keluarga Xiao, ingin melindungi martabat terakhir kita dengan darah. Kemudian dia menoleh dan matanya tertuju pada Yang Suan. Adik kecil, aku mengingat Xiao Yuan Shan apa yang telah kau lakukan untuk putriku di pesta pernikahan hari ini, tetapi aku hanya bisa berterima kasih padamu di kehidupan selanjutnya. Sekarang keluarga Xiao menghadapi musuh yang besar. Maafkan aku, keluarga Xiao tidak memenuhi persahabatan mereka sebagai tuan rumah dan bahkan tidak mentraktirmu minuman. Tolong cepat pergi dari sini. Yang Suan mengadakan pesta pernikahan besar hari ini. Meskipun Xiao Yuan Shan tidak mengatakan apa-apa, dia sangat berterima kasih satu sama lain. Sekarang keluarga Xiao menghadapi krisis. Dia tidak ingin melihat orang luar terlibat. Aku berkata bahwa selama aku ada di sana, orang-orang tidak akan menyakiti pakaian ungu lagi. Yang Suan mengulurkan tangannya, menyingkirkan debu di lengan bajunya, dan tersenyum pada Xiao Yuan Shan. Lagi pula, aku suka hal-hal kecil dan murahan. Tidak mudah untuk datang ke keluarga Xiao yang terkenal. Tidak peduli apa, aku harus minum dan pergi. Kemudian dia berdiri dan berjalan santai menuju pintu. Xiao Yuan Shan sangat terharu. Adik kecil, kami keluarga Xiao berhutang budi padamu dalam hidup ini. Ada banyak orang di luar keluarga Xiao. Hei Chun Lin, Su Yuan Long, keluarga Xiao kami dan kedua keluargamu selalu tidak punya keluhan. Hari ini, untuk mengjilat Raja Naga, kamu ingin melakukan hal yang memalukan pada keluarga Xiao kami, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Xiao Yuan Shan mencela. Hei Chun Lin tertawa, Xiao Yuan Shan, jangan bertinta. Keluarga Huangfu berteman dengan Raja Naga. Kami semua setia kepada Raja Naga. Keluarga Xiao mu adalah musuh kami. Su Yuan Long berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Kita semua setia kepada Raja Naga. Selama kita memprovokasi Raja Naga, kita akan menjadi musuh bebu yutan kita. Xiao Yuan Shan, akui saja nasib kita. Hahaha. Pada saat ini, terdengar tawa dari kerumunan. Yang Suan melangkah maju dan menatap Hei Chun Lin dan Su Yuan Long. Kalian berdua mengatakan kalian setia kepada Raja Naga. Apakah Raja Naga telah berjanji setia kepada kalian? Siapa kamu? Pihak lain melihat bahwa Yang Suan agak asing. Dia tidak terlihat seperti anggota keluarga Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menenggelamkan suaranya. Xiao Yuan Shan buru-buru melangkah ke depan gunung, meletakkan Yang Suan Hu di belakangnya dan berkata kepada Erhan, adik kecil ini bukan dari keluarga Xiao kita. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Datang saja ke keluarga Xiao kita untuk sesuatu. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku kenal dia. Dia tampaknya orang yang membuat masalah di pesta pernikahan hari ini. Tiba-tiba seseorang mengenali Yang Suan. Wajah Xiao Yuan Shan membeku. Itu bukan dia. Dia baru saja datang. Kentut. Itu dia. Hei Chun Lin juga mengenali Yang Suan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Aku juga mengatakan siapa yang memiliki keberanian. Ternyata itu semua diatur oleh keluarga Xiao. Ya, aku yang mengatur semuanya. Xiao Yuan Shan berkata dengan keras, tetapi dia sama sekali bukan dari keluarga Xiao kita. Dia hanya diperintahkan olehku. Itu bukan urusannya. Sebenarnya, sebelum pernikahan Yang Suan hari ini, dia tidak mengenal Xiao Yuan Shan, dan tentu saja itu tidak mungkin diarahkan oleh Xiao Yuan Shan. Hanya saja Xiao Yuan Shan ingin Yang Suan menyingkirkan hubungannya. Dia tidak ingin kedua keluarga itu melibatkannya. Yang Suan menoleh dan menatap Xiao Yuan Shan lagi. Kata-katanya mengejutkannya. Saya tidak menyangka bahwa Xiao Yuan Shan masih seorang pria yang saleh. Pada saat ini, dia masih berusaha membenarkan dirinya sendiri. Adik kecil, kebaikanmu kepada keluarga Xiao ku. Aku akan berterima kasih lagi di kehidupan Xiao Yuan Shan berikutnya. Sekarang, silakan pergi dari sini dulu. Xiao Yuan Shan menoleh ke Yang Suan dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Suan saling memandang dan tersenyum, mengapa kamu harus menunggu begitu lama untuk minum denganmu di kehidupanmu berikutnya. Itu terlalu pelit. Sambil berbicara, dia melangkah maju dua langkah dan berkata dengan lemah kepada He Chun Lin dan Su Yuan Long, apakah menantu yang mengantar ke rumah adalah anggota keluarga Xiao. Semua orang bingung dan tidak tahu apa maksudnya. Yang Suan tiba-tiba menoleh, menarik Xiao Ziyi keluar dari kerumunan, memeluk bahu masing-masing dengan santai, menunjuk ke arah He Chun Lin dan Su Yuan Long, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, ini menantu perempuanku. Kakak, kamu. Xiao Yuan Shan begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Hatinya bersyukur sekaligus gugup. Syukurlah, semuanya telah berkembang hingga saat ini, dan pemuda itu masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Dengan gugup, dia berkata demikian, aku khawatir aku tidak bisa pergi hari ini. Haha, kalau begitu, masalahnya sudah sampai ke dasar. He Chun Lin sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, nona kedua dari keluarga Xiao berkolusi dengan seorang pria liar dan dengan sengaja membuat masalah di pernikahannya. Kemudian, dengan bantuan keluarga Xiao, dia membunuh keluarga suaminya. Dia kejam dan jahat. Semua orang bisa membunuh keluarga seperti itu. Su, Yuan Long juga mengikuti, ya, Xiao Yuan Shan, sekarang setelah semuanya jelas, jangan bicara omong kosong. Hari ini, atas nama Raja Naga, kami akan menghancurkan keluargamu yang tidak tahu malu. Setelah itu, para pengawal kedua pria itu secara kolektif mengeluarkan senjata mereka, mengambil langkah pembunuh ke depan, dan siap menyerang kapan saja. Hahaha, Yang Xuan tiba-tiba tertawa dan menatap He Chun Lin dan Su Yuan Long dengan jijik, seperti melihat dua orang bodoh. Apa yang kalian tertawakan? Aku akan memotong kalian nanti. Su Yuan Long berkata dengan marah. Kakak, apakah kamu? Bahkan Xiao Yuan Shan tidak bisa mengerti apa yang ditertawakan Yang Xuan. Aku bilang kenapa kau selalu membicarakan Raja Naga. Di satu waktu kau mengatakan kau setia kepada Raja Naga, dan di waktu yang lain kau harus mewakili Raja Naga. Jika kau melakukan hal-hal ini, Raja Naga akan senang. Apakah kau lebih kurang ajar hari ini? Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Semakin dia melihat kedua orang itu, semakin dia merasa bahwa si kok benar-benar bermuka tebal. Haha, kurang ajar. Sekelompok keluarga Xiao juga tertawa. Sebelum He Chun Lin dan Su Yuan Long keluar, Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kalian berdua cepatlah kembali ke pedesaan untuk bertani. Kalian masih bisa menyelamatkan hidup kalian setelah bercocok tanam selama 10 tahun. Setelah itu, dia menambahkan, Oh, ya, ini adalah perintah Raja Naga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kembalikan perintah Raja Naga. Mengapa dia tidak mengatakan itu adalah perintah Raja Surgawi Laosu? Haha. Xiao Yuan Shan juga mengerutkan kening dan berkata, Kakak, kau tidak bisa bercanda tentang nama Raja Naga. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mesin menderu, dan beberapa kendaraan off-road yang dicat kamuflase dan digantung dengan pelat nomor merah meraung. Semua orang gemetar saat melihat pelat nomor itu. Itu adalah mobil Panglima tertinggi Garnison setempat. Keluar dari mobil itu keluar sepasang prajurit khusus bersenjata lengkap. Seorang pria jangkung dengan dua Venus di bahunya maju ke depan, memancarkan napas yang sangat kuat. Jendral Chen, ini adalah dendam di antara kita. Hei Chun Lin bergegas maju. Meskipun keluarga besar ini menutupi langit dengan satu tangan di perbatasan Jiangnan, mereka tidak layak disebut di mata militer. Oleh karena itu, militer tidak pernah peduli untuk memperhatikan keluhan di antara mereka. Saya tidak tahu mengapa bahkan militer merasa khawatir kali ini, dan itu masih Panglima tertinggi Garnison setempat. Diam! Beberapa prajurit khusus berteriak dengan marah dan mengangkat moncong senjata. Hei Chun Lin ketakutan dan gemetar. Jin mundur ke satu sisi. Panglima tertinggi melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras, dikatakan bahwa atas perintah Raja Naga, Hei Jiah dan Su Jiah di Jiangnan akan menyumbangkan semua properti dan industri mereka tanpa syarat dalam waktu tiga hari dan pindah ke Suiyan untuk reklamasi. Larangan itu dapat dicabut sepuluh tahun kemudian. Setelah itu, pihak lain tidak berbicara omong kosong dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Semua orang tercengang. Hei Chun Lin dan Su Yuan Long bahkan lebih mati rasa. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Hanya Yang Suan, yang tampak tenang dan santai, menyipitkan matanya ke arah mereka dan berkata, Selamat, kalian berdua. Sepuluh tahun kemudian, saya akan datang dan mencoba jagung yang kalian tanam sendiri. Keluarga Hei dan keluarga Su duduk di tanah satu persatu. Mereka benar-benar heran mengapa Raja Naga tiba-tiba memberi perintah seperti itu kepada mereka. Menyumbangkan semua harta benda dan pertanian mereka di daerah terpencil tanpa syarat selama sepuluh tahun, yang berarti bahwa kecemerlangan kedua keluarga ini akan berakhir. Di sisi lain, keluarga Xiao sedang mendidih. Ada perasaan tiba-tiba bangkit dari dasar lembah ke awan. Mereka tidak hanya lolos dari bencana, tetapi mereka adalah satu-satunya yang tersisa dari empat keluarga di selatan Sungai Yangse. Mereka menjadi raja yang unik dan mutlak di selatan Sungai Yangse. Adik kecil, bagaimana kamu tahu bahwa Raja Naga akan memberi mereka perintah seperti itu? Xiao Yuan Shan berkata dengan gembira kepada Yang Suan. Yang Suan berkata sambil tersenyum, Sangat sederhana, karena aku adalah Raja Naga. Xiao Yuan Shan tertawa. Adik kecil, ini benar-benar lucu. Baiklah, karena kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Kita minum dan tidak kembali hari ini. Keluarga Xiao tentu tidak akan percaya bahwa Yang Suan adalah Raja Naga. Yang Suan sendiri merasa tidak berdaya. Bagaimana mungkin tidak ada yang percaya kebenaran? Tiga putaran anggur dan lima rasa hidangan. Yang Suan sudah cukup makan dan minum. Dia berencana untuk memberi tahu tujuan sebenarnya dan bergegas ke jalan pegunungan Xiao Yuan. Ku dengar keluarga Xiao Mu punya sumur dingin milenium, kan? Tapi aku tidak menyangka bahwa begitu aku mengatakan ini, sekelompok orang yang tadinya masih berisik tiba-tiba menjadi tenang, wajah mereka membeku, dan menatap Yang Suan dengan tatapan yang sangat aneh. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yang Suan merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, beberapa orang dari keluarga Xiao diam-diam mengulurkan tangan ke belakang pinggang mereka. Senjata yang mereka kenakan belum dilepaskan tepat waktu. Teruskan makan. Xiao Yuan Shan mengangkat tangannya, menatap Yang Suan dengan serius dan menghela nafas. Adik kecil, ikut aku. Yang Suan mengikuti Xiao Yuan Shan ke ruang belajar. Adik kecil, aku tidak akan bertele-tele. Xiao Yuan Shan berkata dengan serius, Meskipun kamu telah membantu keluarga Xiao kami hari ini, aku sangat menghargaimu, dan aku dapat melihat bahwa kamu memiliki keterampilan yang sangat baik dan dapat berhubungan dengan Raja Naga. Kamu pasti bukan manusia biasa. Mungkin kamu memiliki kemampuan untuk membunuh keluarga Xiao kami dengan mudah, tetapi sumur dingin milenium itu adalah wilayah terlarang keluarga Xiao kami. Bahkan jika kamu membunuh semua keluarga Xiao kami, kamu tidak dapat memikirkan sumur itu. Melihat kata-kata Xiao Yuan Shan yang begitu bermartabat, Yang Suan harus mengatakan tujuan sebenarnya, Tuan Xiao, Anda mungkin khawatir. Ziyi dan saya berteman. Kali ini saya datang ke Jiangnan benar-benar untuk sumur dingin milenium. Tetapi saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya punya seorang teman yang memiliki sesuatu yang salah dan membutuhkan Ganoderma lucidum api untuk membantunya bertahan hidup. Tetapi Ganoderma lucidum api sangat langka. Saya mendengar bahwa Ganoderma lucidum api kemungkinan besar tumbuh di sumur dingin milenium, jadi saya ingin turun dan melihatnya. Tolong bantu Xiao. Ekspresi Xiao Yuan Shan masih menunjukkan kewaspadaan yang besar. Ayah, saya dapat menjamin bahwa apa yang dikatakannya benar. Pada saat ini, Xiao Ziyi masuk dari pintu. Saya kenal Yang Suan sebelumnya. Saya tahu orang seperti apa dia. Saya dapat menjaminnya. Xiao Yuan Shan menatap Xiao Ziyi untuk waktu yang lama. Meskipun kata-katanya sangat sederhana, kata-kata itu sangat berat dari mulut Xiao Ziyi. Dia mungkin tidak tahu orang macam apa Yang Suan, tetapi dia tahu orang macam apa putrinya. Selama itu keluar dari mulutnya, ada tingkat kepercayaan yang tinggi. Tuan Xiao, saya benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin menyelamatkan nyawa teman saya. Saya tahu bahwa sumur dingin itu sangat penting bagi keluarga Xiao, bahkan lebih penting. Daripada nyawa Anda, tetapi saya tidak ingin melihat teman saya mengalami kecelakaan. Baiklah, Tuan Xiao, jika Anda berhasil kali ini, saya akan berhutang budi kepada Anda. Jika Anda dapat menggunakan saya di masa depan, Anda dapat menyapa kapan saja. Selama saya dapat melakukan yang terbaik. Kata-kata Yang Suan tampak ringan, tetapi itu sudah merupakan ketulusan terbesarnya. Mungkin hanya orang-orang di dunia gelap yang mengerti apa artinya mendapatkan janji. Ayah, jika bukan karena Yang Suan, saya khawatir keluarga Xiao kita akan hancur sekarang. Perintah Yang Suan sama persis, pikirku. Ini tentu bukan kebetulan. Setelah mengatakan itu, Xiao Ziyi mengedipkan mata pada Yang Suan. Wajah Xiao Yuan Shan membeku, dia menatap Yang Suan dan menatap pemuda polos itu dari atas ke bawah lagi. Jika dia tahu perintah apa yang diberikan Raja Naga sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Raja Naga dan mungkin merupakan tokoh inti penting di sekitar Raja Naga. Tetapi bahkan Raja Naga harus memberinya muka, jadi tidak mungkin untuk menebak identitasnya. Xiao Ziyi memang wanita yang sangat cerdas. Dia mengatakan ini tidak hanya untuk membuat Xiao Yuan Shan mengerti betapa Yang Suangang membantu keluarga Xiao. Dan itu juga menonjolkan identitas Yang Suan dari samping, yang membuat Xiao Yuan Shan memperhatikannya. Ayah, meskipun sumur dingin itu sangat penting bagi keluarga Xiao kita, keluarga Xiao selalu setia dan loyal. Yang Suan menyelamatkan nyawa ratusan orang di keluarga Xiao kita dan membiarkan keluarga Xiao terus berlanjut selama ratusan tahun. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikan ini. Jika tidak, generasi kita akan malu dengan leluhur kita. Xiao Ziyi sangat mengenal karakter ayahnya. Dia adalah orang yang menaruh perhatian khusus pada Zuzun. Semua yang dia katakan terpatri di hati Xiao Yuan Shan. Benar saja, setelah mendengar ini, Xiao Yuan Shan menundukkan kepalanya dan membeku. Setelah waktu yang lama, seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar, dia menatap Yang Suan Dao, adik kecil menyelamatkan keluarga Xiao kita. Dengan kebaikan yang besar ini, aku, Xiao Yuan Shan, tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja, berbicara, Xiao Yuan Shan sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Tetapi keluarga Xiao memiliki pelatihan leluhur terlebih dahulu. Jika mereka dapat menghubungi sumur dingin milenium, premisnya pasti keluarga Xiao kita. Ayah, tidak bisakah kamu membuat pengecualian Yang Suan menyelamatkan seluruh keluarga Xiao kita? Xiao Ziyi bergegas datang. Xiao Yuan Shan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia adalah pria yang sangat mementingkan susun. Namun, kebaikan Yang Suan kepada keluarga Xiao kali ini terlalu besar. Jika dia menolak, itu akan menghancurkan kebenaran dalam instruksi leluhur keluarga Xiao. Tetapi jika Anda berjanji, itu juga akan menghancurkan pelatihan leluhur bahwa orang luar tidak diizinkan menyentuh sumur dingin. Ini adalah dilema. Xiao Yuan Shan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tiba-tiba, otak Xiao Yuan Shan berkelebat, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yang Suan dari atas ke bawah dengan cahaya aneh di matanya. Tuan Xiao, apakah Anda Yang Suan sedikit tidak nyaman dengan tatapan ini? Saya memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Xiao Yuan Shan berkata dengan gembira, Aku seorang gadis berbaju ungu. Aku sudah pintar sejak kecil. Sekarang aku sudah di usia yang tepat untuk menikah. Ku rasa kakak yang sudah cukup umur. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua berpasangan dan menjadi menantuku yang tidak berguna dari keluarga Xiao. Dengan begitu, kalian akan menjadi anggota keluarga Xiao dan tidak akan melanggar ajaran leluhur. Yang Suan gemetar ketakutan. Yang Suan, mengapa kau ingin menjadi menantu dari rumah ke rumah? Apakah kau terlihat seperti menantumu? Dia sudah menjadi menantu dari rumah ke rumah dari keluarga Su. Beberapa waktu yang lalu, Antian He memintanya untuk menjadi menantu dari rumah ke rumah. Sekarang dia adalah Xiao Yuan Shan. Ini hampir menjadi menantu dari rumah ke rumah. Tuan Xiao, aku sudah menikah. Yang Suan memiliki garis hitam di dahinya. Tidak apa-apa. Xiao Yuan Shan melambaikan tangannya yang besar. Aku bukan orang yang suka bertele-tele. Kembalilah dan selesaikan formalitas perceraian. Lalu bicaralah dengan Ziyi. Wajah Yang Suan mulai sedikit membeku. Ayah, berhenti bicara. Xiao Ziyi dengan lembut menarik sudut pakaian Yang Suan dan buru-buru menghentikan Xiao Yuan Shan dari berbicara. Dia sangat mengenal Yang Suan dan tahu bahwa Yang Suan sangat mencintai istrinya. Dan istrinya adalah skala kebalikannya. Sekarang ayahnya mengatakan kata-kata seperti itu, Yang Suan pasti marah. Tuan Xiao, maafkan aku. Yang Suan bersabar dan berkata dengan suara yang dalam, Aku sangat mencintai istriku. Aku tidak akan berpisah dengannya dengan alasan apapun dalam hidupku. Aku tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Xiao. Aku harap aku tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu lagi di masa depan. Ini, Xiao Yuan Shan tampak sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba bereaksi begitu banyak. Wanita tidak begitu penting bagi keluarga teratas mereka yang telah kaya selama ratusan tahun. Mungkin mereka sama sekali tidak tahu apa itu perasaan. Mereka memiliki gen ketidakpedulian dan keegoisan dalam diri mereka. Kalau begitu, aku tidak bisa menahannya. Bahkan jika kau menghancurkan keluarga Xiao, aku tidak akan pernah membuat pengecualian. Kata Xiao Yuan Shan dengan suara yang dalam Xiao Yuan Shan memiliki kepribadian yang tenang dan sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat mematuhi aturan. Dia dapat dianggap sebagai salah satu dari empat pemilik dari empat keluarga di selatan Sungai Yang Se. Namun karena dia dapat duduk sebagai kepala keluarga, dia tentu saja bukan orang bodoh, tetapi dia lebih pandai bersembunyi. Tepat ketika dia berada dalam dilema, dia tiba-tiba mendapat ide. Pemuda bernama Yang Suan di depannya memiliki keterampilan yang sangat baik, dan dia juga memiliki banyak ikatan dengan Raja Naga. Latar belakangnya pasti sangat kuat. Meskipun hanya keluarga Xiao yang tersisa di empat keluarga besar di Jiangnan, itu tidak berarti bahwa mereka dapat merasa tenang di masa depan. Beberapa kesalahan selektif dalam beberapa tahun terakhir telah sangat merusak kekuatan keluarga Xiao. Selain empat keluarga di Jiangnan, banyak kuda hitam telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, mengancam hegemoni mereka setiap saat. Keluarga Xiao ingin terus memegang posisi dominan di selatan Sungai Yang Se dan bahkan berkembang keluar. Jika kita bisa merekrut pemuda dengan latar belakang yang kuat ini, itu akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Sekarang giliran Yang Suan yang merasa malu. Dia tidak ragu bahwa Xiao Yuan Xian hanya menggertak. Sebelum datang kali ini, Zheng Tianqi mengatakan kepadanya bahwa keluarga Xiao menganggap sumur dingin milenium sangat penting. Bahkan jika mereka menghancurkan keluarga mereka, mereka mungkin tidak akan melanggar presiden ini. Namun di sisi lain, situasi Long Xiao Man sangat berbahaya. Dia harus mendapatkan huo lingzi sesegera mungkin, jika tidak, hidupnya akan sulit untuk dilindungi. Aku punya cara lain. Xiao Ziyi tiba-tiba berbicara dengan lemah. Keluarga Xiao kita menghargai keadilan dan menghancurkan keluarga orang lain, yang juga merupakan pelanggaran moralitas, jadi kita tidak dapat memaksa Yang Suan untuk bercerai. Xiao Yuan Xian bertanya-tanya, tetapi, jika dia tidak bercerai, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Xiao dan menjadi anggota keluarga Xiao kita? Xiao Ziyi dengan lembut mengusap gigi ungu di pergelangan tangannya. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Suan. Aku bersedia menjadi selir untuk Yang Suan. Apa, Xiao Yuan Xian memukul meja dengan keras, ini sama sekali tidak boleh. Kami adalah keluarga Xiao, tidak ada alasan untuk menjadi selir. Ini sama sekali tidak. Ayah, aku mengajukan diri. Xiao Ziyi menyela kata-kata Xiao Yuan Xian, dengan lembut menghembuskan napas dan berkata dengan lembut, kami keluarga Xiao tidak bisa menghancurkan susun. Hanya dengan cara ini kami bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Selain itu, aku juga percaya bahwa Yang Suan akan memperlakukanku dengan baik di masa depan. Tapi, sayang sekali, Nona, aku telah berbuat salah padamu. Xiao Yuan Xian mendesah tak berdaya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Yang Suan, apa maksudmu? Xiao Ziyi menoleh untuk menatap Yang Suan dengan ekspresi tenang. Yang Suangan siap menolak, tetapi ketika dia melihat mata Xiao Ziyi, dia merasa hatinya seperti ditusuk oleh sesuatu. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, dia sangat mengenal Xiao Ziyi. Dia adalah wanita yang luar biasa dengan kecerdasan yang luar biasa dan pikiran yang tinggi. Dalam tulangnya ada kesombongan yang hampir paranoid. Tetapi sekarang, wanita yang sangat paranoid dan sombong itu menawarkan diri untuk menjadi selirnya. Yang Suan dapat membaca mata Xiao Ziyi. Pada saat ini, telepon berdering. Itu adalah musang, saudara Yang, ini buruk. Gejala saudari Long semakin parah. Bak mandinya penuh dengan es, tetapi tubuhnya semakin panas. Saudara Yang, kamu harus segera memikirkan cara. Yang Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, kamu pikirkan cara untuk bertahan sebentar. Jangan hentikan es sampai aku kembali. Ketika telepon ditutup, Yang Suan menatap Xiao Ziyi dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata, Oke. Ayah, aku ingin bicara dengan Yang Suan berdua saja. Xiao Ziyi menatap Xiao Yuan Shan. Xiao Yuan Shan mengangguk, berdiri, dan berjalan keluar pintu. Yang Suan, Xiao Ziyi menatap Yang Suan dan tersenyum dengan kelembutan yang istimewa. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Sebenarnya, aku sama sekali tidak merasa dirugikan. Aku puas menjadi selirmu dalam hidupku. Tapi kau lah yang dirugikan. Aku tahu kau sangat mencintainya. Sulit bagimu untuk melakukan hal seperti itu. Aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menghubungimu di masa depan, apalagi mengganggu hidupmu. Jika kau punya waktu luang sesekali, telepon saja aku, bicaralah denganku dan mengobrol. Yang Suan mengepalkan telapak tangannya. Ziyi, aku minta maaf padamu. Aku berhutang padamu di kehidupan ini. Aku akan membayarmu kembali di kehidupan selanjutnya. Yang Suan tidak pernah menganggap dirinya seorang pria sejati. Jika ada orang di luar sana, dia tidak akan keberatan untuk sesekali berbahagia. Tapi itu adalah Xiao Ziyi. Jika Anda peduli dengan seseorang di dalam hati Anda, Anda tidak ingin dia disakiti. Sumur dingin milenium Xiao Jia. Seperti yang dikatakan Zheng Tianqi, lokasi sumur ini sangat rahasia. Namun tanpa diduga, kepala sumur terletak di bawah lantai ruang tamu. Orang-orang datang dan pergi ke sini setiap hari, tetapi tidak seorang pun mengira bahwa tempat yang begitu penting akan berada di sini. Xiao Yuan Shan membubarkan semua orang dan meminta mereka untuk menjaga tiga lantai luar vila. Dia, Yang Suan, dan Xiao Ziyi adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruang tamu. Diam dan diamlah. Mekanisme di kepala sumur dirancang dengan cermat oleh leluhur keluarga Xiao kita. Selama ada kesalahan dalam satu tautan, sumur itu akan segera memulai sistem penghancuran diri. Xiao Yuan Shan mandi dan berganti pakaian. Setelah memperingatkan mereka beberapa patah kata, dia mulai menyalakan mekanisme pembukaan sumur. Mekanismenya sangat rumit dan rumit. Mekanisme ini terdiri dari 79 proses, dan tidak boleh ada kesalahan dalam setiap detail. Xiao Yuan Shan membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk memutar kenop terakhir. Diiringi suara gemuruh, lantai yang tampaknya rapat itu tiba-tiba terbelah di kedua sisi. Napas yang sangat dingin menghampiri wajahku, memperlihatkan kepala sumur dengan uap putih samar. Di bawah sumur ini, terdapat sisa-sisa leluhurku dan leluhur keluarga Xiao. Di bawah perlindungan esensi dingin yang unik di dalam sumur, tubuh dapat terlindungi dari kerusakan. Ada beberapa harta alam dan lokal yang tumbuh di bawah, tetapi aku tidak yakin apakah ada ganoderma lucidum api yang kau katakan. Saudara Yang, setelah kau turun, kau tidak boleh menyentuh sisa-sisa leluhur kita dan leluhur keluarga Xiao. Ambil saja yang kau suka, Yang Suan mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Xiao. Aku akan segera naik setelah menemukan huol ingsi. Sumur dingin milenium telah memadatkan udara dingin selama ribuan tahun, dan suhunya sangat rendah. Yang Suan menarik napas dalam-dalam, menggigit lampu, dan melompat masuk. Begitu masuk ke dalam air, saya merasakan hawa dingin langsung menembus kulit, menyebar ke setiap sel dan setiap inci saraf. Wajah Yang Suan berubah drastis. Dia tidak pernah menganggap serius hawa dingin di sumur dingin, berpikir bahwa meskipun dingin, itu tidak akan cukup dingin. Namun setelah masuk ke dalam air, saya menemukan bahwa bahaya sumur dingin ini tidak hanya terletak pada suhu rendah di dalamnya, tetapi juga pada penetrasi udara dingin yang kuat. Kidan darah Yang Suan sangat kuat. Dia pernah melakukan pelatihan ekstrim di kam pelatihan dan telah membentuk lapisan pertahanan alami terhadap kondisi buruk. Dengan kekuatan fisik Yang Suan saat ini, bahkan jika dia dibekukan dalam patung es selama beberapa hari dan malam, dia tidak akan terluka. Namun penetrasi udara dingin di sumur dingin terlalu kuat dan penghalang pertahanan tubuh Yang Suan sia-sia. Seperti telur, ia langsung mengabaikan kulit telur dan mendekati tempat yang paling lembut. Hanya sesaat, ada beberapa kedingin yang menyerang denyut jantung. Yang Suan berjuang untuk bangkit. Begitu hawa dingin itu masuk ke dalam hatinya, dia tidak punya harapan lagi bab 260 apakah aku terlihat baik. Saat hendak mencapai air, kesadaran Yang Suan semakin kabur. Kemudian dia menjadi gelap dan tidak tahu apa-apa. Saat terbangun, dia merasa kedinginan dan bingung. Kamu sudah bangun. Si Ozi duduk di kepala tempat tidur dan buru-buru menyerahkan semangkuk sup jahe. Minumlah supnya dulu untuk mengusir rasa dingin. Setelah beberapa suap sup jahe panas, Yang Suan merasa jauh lebih rileks. Aku tidak pernah menyangka bahwa penetrasi udara dingin di sumur dingin begitu kuat. Yang Suan tidak bisa menahan nafas dan kemudian bertanya-tanya, bagaimana aku bisa bangun? Saat dia menutup matanya di dasar sumur, dia pikir dia mungkin harus menjelaskannya hari ini. Ayahku menyelamatkanmu, jawab Si Ozi. Yang Suan menatap Si Oyuanshan yang berdiri di sampingnya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Kidan darah di tubuhnya begitu kuat dan dia telah mengalami pelatihan ekstrim yang sangat kejam sebelumnya. Dia tidak bisa menahan dingin di bawah tanah. Bagaimana Si Oyuanshan melakukannya? Kau tidak perlu meragukan bahwa aku telah menyelamatkanmu. Si Oyuanshan menatap Yang Suan dan mendesapelan, leluhur keluarga Si O berkata bahwa sumur dingin tidak dapat didekati dengan mudah. Bahkan batasan, internal keluarga Si O sangat ketat. Di satu sisi, sisa-sisa leluhur dan leluhur keluarga Si O tetap berada di dasar sumur, yang merupakan area terlarang bagi keluarga Si O, tetapi ini bukan satu-satunya alasan. Ada alasan penting lainnya, karena lingkungan khusus di dasar sumur, ada banyak bahan alam dan harta bumi. Aku khawatir seseorang akan serakah dan mengambilnya secara pribadi. Tetapi, hawa dingin di dasar sumur sangat mengerikan. Hampir mustahil bagi mereka yang turun untuk bangkit hidup-hidup. Leluhur keluarga Si O menetapkan aturan ini untuk melindungi kehidupan anak-anak keluarga Si O. Setelah mendengar ini, Yang Suan bertanya-tanya, tetapi mengapa kau baik-baik saja? Si Oyuanshan tidak tahu seni bela diri. Dia hanya tubuh manusia biasa. Apalagi melompat ke dalam sumur untuk menyelamatkan orang. Saya khawatir dia hanya terkontaminasi sedikit air sumur dan harus dibekukan menjadi patung es dalam sekejap. Karena saya memiliki darah khusus keluarga Si O. Si Oyuanshan berkata, Ketika pemilik terakhir meninggal, ada lima orang lain yang memenuhi syarat untuk menggantikan pemilik berikutnya kecuali saya. Dalam hal kemampuan menyeluruh, aku tidak sebaik lima orang lainnya dalam hal pikiran dan tenaga. Pada akhirnya, posisi kepala keluarga jatuh padaku, bukan karena hal lain, tetapi karena darah dan kekuatan spiritualku adalah yang terkuat dan akulah satu-satunya yang dapat menahan dingin di bawah tanah. Menurut petunjuk leluhur keluarga Si O, penerus kepala keluarga harus memenuhi satu syarat, yaitu, ia dapat tinggal di sumur dingin selama tiga menit. Jika tidak, bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk menghubungkan langit dan bumi, ia tidak memenuhi syarat untuk menggantikan kepala keluarga. Yang, Suan sedikit mengernyit. Ia tidak peduli dengan keluarga Si O, tetapi penetrasi dingin di dasar sumur begitu kuat. Bagaimana ia harus turun ke sumur untuk menemukan Ganoderma lucidum yang berapi-api? Ayah, aku akan keluar dulu. Wajah Si Ozi tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Setelah menyapa, ia bangkit dan keluar. Hanya Yang Suan dan Xiao Yuan Shen yang tersisa di ruangan itu. Apakah Tuan Xiao punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Yang Suan melihat perbedaannya. Xiao Yuan Shen mengangguk pelan, menatap Yang Suaning dan berkata, kau tidak memiliki darah dan kekuatan spiritual seperti keluarga Xiao ku, tetapi kau masih bisa bertahan hidup di bawah tanah untuk sesaat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ki dan darahmu tidak terukur. Tetapi ada ruang yang sangat besar di dasar sumur. Jika kau ingin turun ke dalam sumur untuk menemukan Ganoderma lucidum api yang kau katakan, diperkirakan secara konservatif akan memakan waktu satu jam. Waktu bertahan hidupku di bawah sana pasti tidak lebih dari lima menit, jadi kau harus menghabiskannya sendiri. Yang Suan tidak begitu mengerti, tetapi aku bahkan tidak bisa bertahan selama satu menit. Xiao Yuan Shen menggelengkan kepalanya pelan. Jika kau terus seperti ini, bahkan jika ki dan darahmu kuat lagi, itu benar-benar tidak akan bertahan selama satu menit. Tetapi ada cara untuk tetap berada di dasar sumur selama lebih dari satu jam. Apa yang bisa kulakukan? Tolong beritahu aku, Yang Suan turun dengan penuh harapan. Xiao Yuan berkata, jika kamu juga terkontaminasi dengan aura darah keluarga Xiao, tidak masalah untuk tetap berada di bawah tanah selama satu atau dua jam dengan kekuatan darahmu sendiri. Terkontaminasi dengan darah dan aura keluarga Xiao. Yang Suan mendengar di awan, apakah benda ini masih dapat terkontaminasi? Tidak mungkin untuk mengubah darah. Xiao Yuan Shen mengangguk sedikit, menatap Yang Suan dengan tatapan bermartabat untuk waktu yang lama, dan menghela nafas untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, Ziyi adalah kamar selirmu sekarang. Jika kamu benar-benar dapat melakukan upacara suami-istri, kamu secara alami akan ternoda dengan darah dan semangat keluarga Xiao ku. Yang Suan terdiam, Xiao Yuan Shen jelas bermaksud menjadikan dia dan Xiao Ziyi sebagai pasangan sungguhan. Setelah sekian lama, Yang Suan mengangkat kepalanya, apakah Ziyi mau? Dia sendiri yang mengusulkannya. Xiao Yuan Shen menghela nafas, Ziyi menunggumu di kamarnya. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik di masa mendatang. Setelah itu, Xiao Yuan Shen berbalik dan berjalan keluar pintu sambil mendesah. Yang Suan duduk diam di kamar, kepalanya tertunduk, wajahnya membeku, dan pikirannya kacau. Sekitar setengah jam kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan, berjalan keluar pintu dan datang ke pintu kamar tidur Xiao Ziyi. Dia mengetuk pintu, beri aku waktu sebentar, suara lembut Xiao Ziyi terdengar dari dalam. Yang Suan berdiri di pintu, mengeluarkan sebatang rokok, baru saja akan menyalakannya, tetapi menaruhnya kembali. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia sedang menjalankan misi di hutan hujan Amazon, dia disergap oleh lawannya dan terjebak dalam pengepungan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mengerahkan puluhan penembak Jitu Top. Ketika dia melangkah ke lingkaran liputan penembak Jitu, dia tidak segugup sekarang. Sekitar setengah jam kemudian, suara Xiao Ziyi akhirnya terdengar dari dalam, masuklah. Dia mendorong pintu dengan lembut dan mencium aroma samar. Melihat ke dalam, yang Suan tercengang. Xiao Ziyi mengenakan gaun pengantin ekor ikan mas merah besar, sedikit bedak, dan mengenakan sanggul sederhana namun indah di kepalanya. Dia seperti peri yang baru saja keluar dari gambar. Dia sangat cantik. Apakah aku terlihat bagus? Xiao Ziyi menatap Yang Suan dan tersenyum lembut. Matanya selembut air, dan tidak ada jejak ketidakwajaran. Yang Suan mengangguk otomatis. Aku khawatir Xiao Ziyi tidak bisa begitu saja menggambarkan kecantikan saat ini. Kemarilah dan tutup matamu. Jangan berpikir atau mengatakan apapun. Xiao Ziyi mengulurkan lengannya yang lembut dan dengan lembut menarik Yang Suan ke kepala tempat tidur. Aku sama sekali tidak merasa dirugikan, dan aku merasa sangat bahagia. Merupakan hal yang paling membahagiakan bagiku untuk menikahimu dalam hidupku. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan penuh perhatian. Dia tahu bahwa Yang Suan pasti menanggung beban psikologis yang sangat besar saat ini. Yang Suan memeluk Xiao Ziyi rat-rat ke dalam pelukannya dan menggigit bibirnya. Dia tidak mengerti niat baik Xiao Ziyi. Xiao Ziyi sangat aktif dalam seluruh proses itu. Ruangan itu hangat, dan baskom berisi bunga falet di tepi tempat tidur menjadi saksi semua ini. Dalam waktu satu jam, Ziyi, Aku Yang Suan bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun dalam hidup ini. Aku berhutang padamu. Aku akan membayarnya di kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, dan selamanya. Yang Suan memeluk Xiao Ziyi, dan sisa-sisa keringat harum tetap ada di tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!